Rahab menyembunyikan dua orang mata-mata Israel. Yosua 2 ayat 1-6 ayat 22-24 Yosua binun dengan diam-diam melepas dari sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi, perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan, ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi, perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana tiga hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita.